Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjumpah sahabat dengan channel Taukah Anda Sebuah channel informatif yang pastinya akan menembah wawah sahabat Anda Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng Agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya Selamat mengikuti Terima kasih telah menonton Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri Yaitu orang-orang yang kikir dan menurut orang lain berbuat kikir Yang menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang membinakan Al-Quran surat Anissa ayat 36-37 Keterangan ayatnya sebagai berikut Perkataan menyuruh orang lain berbuat kikir memiliki pengertian yang bersifat umum Baik dengan perkataan maupun perbuatannya Yakni dengan melihat perbuatannya Orang lain berdorong untuk berbuat bakhil atau kikir Dalam banyak hadis diterahkan Barang siapa memulai suatu amalan buruk Ia akan memperoleh dosa dari amalannya sendiri Dan dari dosa-dosa orang lain yang mengamalkannya Tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun Abu Sa'id al-Khudri r.a Meriwiatkan hadis Nabi s.a.w Bahwa pada hari kiamat Ketika Allah mengumpulkan semua makhluk dalam satu tempat Maka api lerata jahannam akan naik Dan melaju dengan cepatnya ke arah mereka Ketika malaikatnya ditugaskan untuk menjaganya Hendak menahannya Maka api itu akan berkata Demi kemuliaan Tuhan ku Biarkan aku mengambil pasanganku Atau kekasihku Kalau tidak aku akan naik ke atas mereka semua Para malaikat pun bertanya Siapakah pasanganmu hai api Ia menjawab Setiap orang yang sombong yang zolim Setelah itu api jahannam tersebut akan mewarkan lidahnya Dan memilih orang-orang yang zolim yang sombong Dan menggulungnya Sebagaimana binatang yang dengan lidahnya memakan rumputan Setelah menggulung mereka semua Ia akan mundur ke belakang Setelah itu ia akan datang kembali dengan cepat Sambil berkata Biarkan aku mengambil pasangan-pasanganku Ketika ditanya siapakah pasangan-pasangannya itu Ia akan menjawab Setiap orang sombong yang tidak bersyukur Sebagaimana yang pertama Ia akan memilih mereka dengan lidahnya Ia akan memasukkan mereka ke dalam perutnya Begitu juga ia ketiga kalinya akan datang dengan cepatnya Dan akan menuntut pasangan-pasangannya Ketika ditanyakan kepadanya Siapakah pasangannya itu Kali ini ia akan berkata Setiap orang sombong yang membanggakan diri Mereka juga akan dipilihi Untuk dimasukkan ke dalam perutnya Setelah itu baru akan diadakan hisap Terhadap orang-orang yang lain Jabir bin Sulaym al-Hujaymi r.a Berkata Saya datang kepada Rasulullah s.a.w Kemudian saya bertanya tentang berbuat baik Terhadap seseorang Rasulullah s.a.w bersabda Jangan kamu anggap remeh suatu kebaikan Sehingga kamu menolaknya Walaupun seutas tali atau tali sandal Luarkanlah air tiba-mu ke dalam wadah seseorang Yang minta air Bila ada sesuatu yang menyurutkan di jalan Buanglah Berbicara dengan manis muka terhadap saudaramu Ucapkanlah salam kepada orang yang berjalan Hiburlah orang yang ketakutan Karena ini termasuk kebaikan Jika seorang menampakkan airmu Dan kamu tahu bahwa dalam dirinya ada air Maka kamu jangan menampakkannya Kamu akan mendapat pahala karena melukuki air itu Dan ia akan mendapat dosa karena menampakkan airmu Lakukanlah suatu pekerjaan yang menurut anggapamu Seandainya ada seorang yang mengetahuinya Maka tidak mengapa Janganlah kamu mengerjakan suatu yang kau sendiri menginginkan Agar orang lain tidak mengetahui Apa yang kamu kerjakan itu Sebagai tanda bahwa perkuatan itu buruk Demikianlah apa yang kita dengarkan Dari ayat Al-Quran Al-Karim Yaitu surah An-Ishay 36-37 Mudah-mudahan Allah SWT memberikan Kepahaman kepada kita Dan juga kekuatan kepada kita Agar kita bisa melaksanakan amanah Dari ayat yang kita dengarkan Dan penjelasan itu Sehingga kita insya Allah Menjadi hamba Allah yang selalu Tantar rohan Yaitu menunjukkan diri Merendahkan diri kita dihadapan Allah SWT Dan merendahkan diri kita Dihadapan manusia Tidak berlaku sombong Dan tidak membagi-bagi diri Demikian Dan mari kita berhersama Dengan doa Gakwaratul Matris Subhanallah Mubarakatul Matris Subhanallah Mubarakatul Matris Terima kasih.